Halo Pak Dodi, ya halo Oke Pak Dodi, sedikit dong Bang, sedikit bang Bang, mobil matiin dulu boleh bang? Oh, coba gimana? Oke, bang tadi gimana sih? Apa sih pertemuan pagi tadi? Ya, hari Minggu ceria, hari Minggu yang indah, hari Minggu yang baik ya bang ya Kita tadi berkunjung ke rumah Pak Faisal, niatnya satu rahmi, niatnya bersatu rahmi Dan ingin meminta izin kepada keluarga Pak Faisal untuk Deddy bisa membawa gala hari ini Untuk Deddy ajak jalan-jalan ke rencananya ke Ancol, ke Sea World, ke lihat lumba-lumba sama malem Kita bawa ke mall-ke mall Tapi ternyata ya Pak Faisal tidak mengizinkan untuk gala dibawa oleh Deddy Jadi ya sudah, daripada mungkin nanti akan terjadi gaduh, ya sudah lah gak apa-apa Nanti mungkin next saya coba lagi untuk meminta izin kepada Pak Faisal Pak Deddy tadi sempat ketika, bisa ceritanya gak sih? Ketika pertama kali ketemu, itu apa sih pembicaraan tadi agak sedikit mungkin pada saat di luar tadi agak sedikit tegang Mungkin apakah Pak Faisal terkejut, kaget ketika Deddy tiba-tiba datang? Ya, artinya saya mau meluruskan, Deddy meluruskan ya, jangan sampai ada digoreng lagi Deddy datang tadi dua mobil, dua mobil itu ada Mama Puput, ada Mayang, ada Cika, ada manajernya Jadi semua itu keluarga, dua mobil itu keluarga besar Vanessa, keluarga besar Deddy, termasuk ada Bang Jamal Hanya pengacara hanya satu Bang Jamal, jadi bukan orang-orang yang mungkin ada yang bilang preman lah Ada yang bilang orang-orang yang gak jelas lah, ini keluarga, semua keluarga Pengen membawa gala, main, kita sama-sama ingin main, ingin ngajak gala ke Ancol Jadi awalnya mungkin Pak Faisal kaget, karena kita rame-rame, ternyata saya sudah katakan Kalau ini adalah kita keluarga dan memang saya gak izin, artinya gak punya appointment apapun dengan Pak Faisal Saya datang, dan ya, lanjutnya Pak Abang bisa jelasin? Ya, seperti apa sih, Pak Maaf? Sudah, sudah Pak tadi itu dijelaskan Bahwa tadi memang tujuan kita bersuatu rahmi ke sana Beliau juga kangen semua judulnya Pengen ketemu, pengen lepas rindu, lepas kangen Cuma karena mungkin mendadak, jadi Pak Faisal juga Beliau agaknya kaget Karena itu, tadi di dalam kita ngobrol-ngobrol, suatu rahmi Sangat enak sekali, sangat pasis sekali Cuma beliau tadi ya belum berkenan untuk perkara kita bawa Pertama karena kala tidur Yang kedua, ya beliau juga mungkin masih punya pertimbangan lain Sehingga ya InsyaAllah lah, kita tadi juga udah ada buat iklimin beliau Mungkin ke depan, kita bisa Mungkin di dalam tadi ada seperti kayak bersih tegang gak sih? Mungkin bang, di dalam tadi sempat Biasalah kalau, mungkin Pak Faisal kalau memang beliau orangnya biasa ngomong seperti itu Nadanya memang agak keras, sedikit tinggi Tapi tidak ada muatan-muatan yang patut kita permasalahkan Semua tadi hanya membahas lebih bagaimana ke depan Bang, tadi sempat ada akhirnya hari ini dalam momen di mana Pak Faisal dan Deddy bisa bersalaman Gitu loh, bertemu bersalaman Itu hal yang suatu yang dinanti-nanti orang mungkin Momen tadi itu menurut saya itu luar biasa sekali Momen di mana, karena beliau memang pada prinsipnya Pak Dodi dan Pak Jufay kan tidak ada masalah ini Ada juga rasa kangen untuk saling jumpa, saling surat rahmi Tapi karena keadaan, sehingga baru tadi kami bareng datang ke sana Kemudian dulu bersulat rahmi, saling mempersen rindu, curhat-curhat Kita lihat sendiri tadi bagaimana Pak Faisal itu di luar setelah Setelah lihat Ya, relax ya tadi Karena memang niatnya pengen ketemu Gala gitu ya Jadi kita sudah di rumah, sudah excited, sudah semangat sekali Mama Puput, Cika, Mayang, sudah pengen banget ketemu gitu ya Jadi ya, momen salaman tadi Ya, itu adalah di mana kita, saya sama Pak Faisal ingin yang terbaik dari Gala Yang ingin yang terbaik dari Gala dan saya tadi juga sudah menyampaikan Untuk saya bisa diizinkan minggu depan atau beberapa hari ke depan Mungkin ada berubah pikiran saya bisa ajak Gala untuk main Saya masih pingin lagi ke sana untuk bawa Gala ya Bang ya Karena biar gimana pun, saya kan kakeknya gitu Saya kan pingin juga, seperti saya lihat kan Gala dibawa kancol ya Sama keluarganya Pak Faisal, nah saya juga kepingin seperti itu Tapi memang momennya sekarang, ya belum rejeki ya Bang Belum rejeki dan ya sudah, gak apa-apa Kita pulang dengan legowo, dengan berjiwa besar ya Bang ya Nanti saya mungkin akan dibantu sama Bang Jamal untuk proses mediasi Untuk bisa dibawa lagi ke Gala nanti gitu ya Pak Deddy, tadi juga Pak Faisal mengatakan Untuk bawa Gala, untuk bertemu Gala bisa keluar Itu nanti di momen ketika putusan dari pengadilan Untuk saat ini mereka masih bisa dibilang Ya ada hitam di atas putih ataupun masih takut untuk membawa Gala keluar Gimana Deddy? Padahal Deddy kan eh aneh juga kan kakeknya juga Ya makanya itu agak aneh juga gitu ya Karena kan saya kakeknya Nah itu kan prosesnya udah menyangkut masalah hukum tuh Makanya saya akan berikan kuasanya atau masalah ini ke Bang Jamal Bagaimana solusi terbaiknya gitu Kalau Dedy sih pengennya tetep Gala saya bisa bawa Tanpa harus menunggu proses pengadilan gitu Bang ya Kan proses pengadilan masih lama nih gitu Ya paling gak seminggu dua kali atau seminggu sekali kan saya bisa bawa gitu Gimana Lut Abang? Ya kalau sebenarnya tadi tahapan dimana beliau menyampaikan itu itu di awal Tapi setelah di akhir beliau juga menyampaikan Saya juga menyarankan agar in the time mungkin ke depan setelah hari ini Mungkin beliau punya insiative untuk menelpon Pak Dedy Pak Dedy tolong kesini bisa jalan-jalan Lepas kanan, lepas timbul Dan tadi beliau udah menyatakan Dan saya kira insyaallah kita doakan semua agar Agar semua bisa jalan-jalan baik Kita mohon doa dari orang-orang media Dari seluruh netizen di Indonesia Yang cinta dengan damai Cinta dengan kebaikan Cinta dengan persatuan dan persatuan untuk masa depan negara ya Bang ini bisa dibilang Bang Jamal akhirnya Datang ini ketika kemarin sempat ingin dimediasi sama si A, si B Akhirnya di momen hari ini Bang Jamal bisa mempersatukan tangan Kedua tangan Pak Faisal sama Pak Dodi Alhamdulillah Sebetulnya bukan saya Tapi memang keinginan beliau berdua ya Mungkin dia belum terexpose Karena apa yang kita lakukan itu Yakin bahwa itu pasti ada gerakan dari kita Pasti ada tuntunan dari itu Karena itulah kita cuma hanya perantara Saya juga tadi senang Pak Dodi juga begitu legowo Begitu wise Begitu enak Pak Faisal juga sebaiknya begitu Berdua-berdua dengan ikhlas Dengan kesedaran bersama Mungkin mudah saling kangen juga Tadi berselamat Tadi kita lihat semua Mereka tidak ada beban Menurut-menurut seperti ini yang kemudian ke depan Lalu ke nomor handphone Lalu ke nomor handphone juga tadi ya Langsung teker nomor handphone ya Itu bisa kita berkoordinasi Berarti next berarti sudah bisa berkomunikasi Atau melalui yang tadi diajukan oleh Pak Faisal Untuk bikin appointment dulu Ketika mau ketempat jatuhnya Harus seperti itu Itu teknis Itu akan dilakukan ya bang Ya harus lah Karena tidak bisa kan Saya kan harus bertemu gitu ya Sama Dala ya bang Ini kan sudah hampir dua bulan loh Saya tidak ketemu sama Dala Pak Angen juga kan Bukan saya aja kan Ada Cika sama Mayang Ada keluarga besar saya Pingin gitu Tapi kan Ya kenyataannya sekarang gak bisa Ya sudah gak apa-apa Mungkin Minggu depan Atau dua tiga hari dari sekarang Mungkin Ya Pak Faisal dibukakan hatinya Ya Kita yakin Pak Faisal orang baik Keluarannya juga orang baik-baik semuanya Kita yakin lah Mungkin Suasana tadi itu Akan memberikan kita semua perlindungan yang dalam Kita bisa memahami Memaknai Bahwa Buat apa sih kita harus Saling ngototong-ngotong kayak begini Pada akhirnya Nanti akan berimbas kepada Dala Dan saya yakin Ke depan Bang Abang sini Terima kasih Selamat mena �ra Tidak Di